Halo Sobat Bakuantam, ini merupakan penampilan dan manuver impresif dari Sukhoi SU-57 Rusia di langit China dalam pameran di Zuhai. Dalam pameran pertujukan, SU-57 sangsi luman Moskow yang dipiloti oleh pilot uji Sergei Bogdan memperlihatkan penerbangan SU-57 dengan goyangan beras habis bos, jangan goyang terus alias manuver penggocek rejeki khas Rusia ya, alam kata pansboy ya nanti, joget-joget-joget nanti di Patriot nangis Berapa menit mengudara SU-57 ini tampak kembali mendarat ke landasan Rusia melalui pameran jet tempur siluman mutakhirnya SU-57 Tidak hanya menarik perhatian para penggemar penerbangan tapi juga memicu diskusi seputar kemampuan militer dan hubungan pertahanan internasional Dengan latar belakang ambisi Tiongkok yang semakin besar dalam penerbangan militer Kedatangan SU-57 syarat dengan implikasi Jet tempur ini disebut-sebut oleh Rusia sebagai pencapaian utamanya memamerkan kemajuan dalam teknologi siluman Khususnya pertunjukan udara ini berfungsi sebagai platform yang ideal bagi Rusia untuk menonjolkan kecakapan, kedirgantaraannya saat menghadapi persaingan dan skeptisme dari negara-negara seperti Tiongkok yang memiliki generasi kelima sendiri Saat pertama kali muncul SU-57 di langit Zuhai menunjukkan manuver udara yang mengesankan yang membuat kagum banyak orang Pertunjukan ini merupakan respon terhadap kritik awal dari pengguna medsos Tiongkok yang skeptis terhadap kemampuan dan membandingkannya dengan pesawat buatan mereka sendiri Pada pertunjukan udara tersebut ia memamerkan versi ekspor SU-57 yang dijuluki SU-57E dan mengklaimnya sebagai satu-satunya pesawat tempur generasi kelima yang mampu mengalahkan para pesaingnya saat ini bahkan milik tuan rumah J35 Mighty Dragon-nya Beijing SU-57 bukan hanya sekedar pertunjukan desainnya menggabungkan teknologi yang membuatnya tahan radar dan tangguh di segala medan Jet ini memiliki sistem senjata presisi yang bertujuan untuk memikat pembeli asing yang mungkin sedang menjajaki alternatif teknologi militer Amerika mungkin Vietnam, Malaysia, Mesir, Al-Jazair Rusia tampaknya sangat tertarik untuk menargetkan negara-negara yang waspada terhadap pengaruh Amerika dengan memberikan SU-57 persyaratan dan kemampuan yang menarik Meskipun reaksi sinis pada awal platform ini muncul di Tiongkok demonstrasi sang siluman Moskow baru-baru ini tampaknya telah meredakan keraguan baik pameran di Zuhai maupun video promosi yang menyertainya menyoroti kemampuan pesawat ini mungkin ini untuk menyampaikan pesan kepada kaya laktomestik dan internasional tentang kemampuan teknologi Rusia ini jadi bagaimana menurut kalian? apakah SU masih layak untuk dibeli SU-57? atau ya mendang-mending beli NPK Mutiara saja buat 10 kabupaten? Pak Prabowo, mana nih Pak Prabowo? silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah